Intro Hey Kang Moy Kang Den Kembali lagi bersama kita berdua di podcast Kopi Tubruk Woy udaranya bagus ya, udaranya keren, udaranya mantap 25 derajat, aduh enak loh bisa jalan-jalan Enak bisa berjemur, bisa jalan-jalan Tapi kan kita ada halaman rumah sendiri Kang Den, tradisi saya sih sama keluarga berjemur, barbecue-an Terus apa, main sama anak-anak gitu Kang Den sendiri gimana? Ya saya sih olahraga, kan lagi gemar-gemar yang berolahraga Jadi selesai kerja tadi langsung, jam 5 selesai tank, ganti baju lari Wah enak banget lari Tapi yang kasihan anak eh Kenapa? Kena heavy fever Tapi emang sekarang lagi ini ya, heavy fever yang lagi Ya itu dia, kalau ada positifnya ada negatifnya tetap ya Ada yang enak sebagian orang dan sebagian tidak enak gitu Tapi dalam hal jumlah cases, getting better Eh iya, berapa sih? 7, 7, 7 Kemarin 13, 13, 7 turun kan Ya kayaknya semakin berkurang-kurang Cuman itu kasihan banget ya di Amerika Oh iya presidennya ya, presidennya kena Itu kan lumayan tuh, bakal bisa jadi tegang dia Mudah-mudahan lah bisa inilah ya, bisa cepat-cepat sembuh Sepat-cepat balik lagi semua orang Kita kembali lagi ber, apa namanya tuh Melakukan kegiatan yang normal gitu Walaupun nanti mungkin bakal ada new normal gitu Tapi tidak Tapi emang bakal new normal sih Kan emang, ya ini lah Sekarang terbukti kan dengan adanya new normal nih Kayak ada social distancing yang kayak gitu Malah kalau dilihat nih, pernah baca Di mana gitu Jadi dari sisi kesehatan itu lebih bagus ya Jadi orang-orang tuh tingkat penyakit flu-nya Menurun ya tahun-tahun ini tuh kan Jadi kan jarang, jarang sakit dan itulah Itu ada bagusnya ya dengan adanya new normal Cuman itu kemarin ingat gak Kalau kita ngobrol si pandemik ini kan Udah menelan korban sekitar 1 juta jiwa ya Coba lihatin kang itu Tapi ternyata pandemik-pandemik lain Lebih garang ya Yang matinya sampai 50 juta Wah pokoknya yang apa tuh Di age saya tuh lihat ya Apa yang tentang itu Coba nih gak tau masih ada atau gak Ini yang si, apa namanya Yang corona ini Berarti kan udah dari bulan Desember ya Bulan Desember tuh Bulan Desember Desember Mulai di China kan Mulai ketemu Desember Sekarang udah bulan Eh cepet banget ya Udah mau 10 bulan Iya Makanya tadi kan terakhir kerja Kita kan biasanya ada Mingguan bikin roster buat Contact Center gitu Sama tim kita gitu kan Banyakan gitu Pake Zoom Eh bukan Zoom gitu Pake Google Meet gitu Oke guys Again We meet again We doing this again Sebenernya tau Jadi apa Cepet banget waktunya Kayaknya lebih cepet Mungkin karena kita lebih happy Tinggal di rumah Kerjanya juga Lebih 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 ini Tapi kembali Balik lagi ke pandemik tadi Tapi kayaknya Susah nyarinya Cuman ada gitu loh Kemarin yang waktu Waktu kita Sambil di nyari-nyari nih Saya ada cerita nih tadi Di tempat kerja Saya ada momen Sangat indah Tadi di tempat kerja Akhirnya Jadi kan saya ada Sobat-sobat lah Bukan sobat Udah jadi keluarga lah Di tempat kerja ya Ada bertiga kan Saya sebut nama aja ya Mas Adit Dengan Kang Cepi Tadi kan Taunya pas tadi Hari Jumat Entah kenapa Saya dapet telepon kan Katanya Kata Mas Adit Ram Datang ke head office Wah Ngapain ah Males juga kan Kalau banyak orang disana Tanya Udah lah Masuk ke head office aja Kata ya Pak Pas saya ke head office Ternyata lagi ngumpul Kang Cepi Mas Adit tuh Yang teman-teman saya itu Jadi Jadi kita Tadi Jadi kita tadi Ngobrol gitu Bertiga sambil Curhat Sambil ini Udah lama Udah lama banget Nggak Nggak ngobrol Kita kerja bareng Tapi jarang ada momen Untuk ngobrol bareng gitu Kayaknya lihat Tadi di Whatsapp gitu Apa Apa namanya tuh Si Momennya itu Keren banget ya Emang Ini apa namanya tuh Apa Rare banget gitu ya Bareng Jarang 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 banget Coba Coba ya Tadi Ada nggak Yang Ada Ada Nih Bukan disini Aku ini ya Aku share screen ya Share screen Eh bukan yang ini Yang mana ya Chrome tab Nah ini dia Ini kan Keliatan nggak Mana Oh iya nih Gila nih Wah Saya belum sempat Saya belum sempat posting di Facebook Tapi ini Mantap nih saya nih Aduh Ini berarti semua orang Indonesia yang kerja di lift store Dulu tuh yang paling pertama kerja di lift itu yang paling pojok tuh Senior Paling pojok Yang dekat komputer Pasti yang udah senior pasti yang dekat dan megang jadi driving di daerah komputer Yang kedua saya Yang di tengah Nah yang Yang ketiga Kang Jepi ini Tapi ini Mas Adit sama Kang Jepi itu Key point loh Di liftnya Maksudnya Megang peranan Peranan penting lah Di Jadi apa Jadi keluarga gitu Yang penting kan keluarga Apa namanya Jadi Apa lebih Jadi banyak yang bisa di kolaborasi Di share gitu ya Dibanding Ya perasaannya beda lah Kalau misalnya ketemu sama temen Satu bangsa gitu Di tempat Di tempat kerjaan gitu ya Ya emang Emang asik gitu Bener Wah keren tuh Keren Oke Jadi sore ini Kan dari kemarin tuh Udah ngajakin Pengen ngomongin tentang IPL Enggak kan gini Karena sebelum Ngenjakin tentang IPL Kita kan Emang ada rencananya Tiap hari selasa Kita bakal Ngajakin Orang buat masuk Maksudnya Apa Bakal berdiskusi Dan Dan ngobrol Sama Komunitas Indonesia Yang ada di Australia gitu kan Nah Yang hari Jumat tuh Kita bakal Karena kita udah Banyak mengenal kan Nah pada hari Jumat ini Pada tiap hari Jumat Kita bakal ngobrol tentang Tema-tema khusus Ya Satu topik Nah saat ini Waduh ini Ini Waduh Bang Cepi Bang ikutan Bang Kita ngobrol IPL Masuk ya Mau gak Coba komen lagi Mau gak Ayo lah Kita ngobrolin Kan dia tuh Apa ya Persib dia Chelsea Tapi Persib Yang penting baju biru Chelsea tapi Persib Yang penting baju biru Ya jadi gitu ya Kang Den Apa namanya Jadi kita Jumat Kita bakal lebih ngobrol Tentang topik Misalnya Topik tentang Apa Untuk minggu ini Kita topik tentang Premier League dulu ya Bang Cepi Jual mahal Ah Mikir-mikir dulu Bayarannya berapa Cena gitu Bang Ya 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 Error ramean Ini kan biar rame nih Kalau kamu timnya apa Moi Di IPL Saya Hotspur Hotspur Sama-sama saya terus Kenapa Mesti ada yang beda Atau siapa ya Ada yang Ada yang mau Ini kayaknya Ada nih Teman kita Satu lagi nih Aduh Ada Ada banyak Eh Ada Kang Den apa gitu Timnya Saya Spurs juga Oh Sok Sok lah Saya Spurs lah Siapa Sok sekarang yang lain Eh Siapa ini gerangat Aduh Kak Kurus Eh bener eh Kak Ini Kang Den Siap Dulu Dulu nih Giva nih ya Datang ke sini Beratnya 88 kilo Sekarang berat berapa Giva Kakak Sekarang Udah 68 68 Liat tuh Berapa tuh kurangnya Tapi gini Tapi kan Saya juga sama Udah turun Pengen ditanya Sama Saya juga udah turun Kita sama turun Apa Getting better lah Pokoknya kita Toward better kan Tapi kadang-kadang kan Orang mikirnya gini Wah Si Kakak nih Pindah ke Australi Udah Kerja Sekolah Tapi kok Ngurusin ya Kasian Berat kali Padahal tuh Lebih sehat ya Kayak Tapi kan Sebenarnya Secara Iya Padahal lebih sehat Lebih sehat Sekarang Kakak Terusin Keras lebih sehat kan Lebih sehat Lebih sehat Tapi nanti Pertanyaan saya Kenapa Kakak tadi Gak ada di Foto Si lipstore Tadi Kenapa Tidak ada Kenapa Apa Apa yang Menyebabkan Kakak Tidak diajak Ini Si kakak Ngelihat gak tadi Fotonya Coba Foto lipstore Yang mana Aduh Iya Ini tau Detail Sudah Suruh Masuk aja Em Masuk Siapa ini Coba Perkenalkan dulu Ini siapa Ini Siapa 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 Mohamad Suqma Givari Sebenarnya Baru Kak Ke Australia Baru Kapan Datang Ke Australia Coba Baru Sekitar Mungkin Hampir 7 Bulan 7 Pas lagi Krisis Pas Banget Pas Banget Banget Pas Banget Besoknya Langsung Corona Besoknya 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 Pas Pas Banget Pas Pas Lagi Tapi Kamu Mesti Bersyukur Ini Salah Kaka Status Visa Student 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 Nah Sekarang kan Student-student Banyak yang Apa Namanya Banyak yang Kehilangan Pekerjaan Makanya Nanti hari Selasa Minggu depan Kita bakal Podcast Sama Siapa Pak 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 Podcast Sama Ibu Angel Dari Projek Kasih Yang Memberikan Yang Memberikan Banyak Bantuan Buat Apalagi Sama Student Student Kayak Kakak Gini Kak 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 Magifari Ini Salah Satu Yang Beruntung Sudah Dapat Kerjaan Kan Sekarang Dengar Sudah Kerja Juga Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi Harus Pas Ya Kalau Student Visanya Harus 20 Mesti 20 Jam Tapi Ini Kan Inline Sama Podcast Podcast Kita Dulu Kalau Mau Dapat Kerja Dan Sebagainya Yang Paling Itu Network Tahu Kemana Kemananya Si Kakak Network Kenal Yang Tadi Berdua Kenal Mas Adit Jadi Beres Selanjut Mas Makanya Ya Itu Dialah Kadang-kadang Orang Masih Berpikir Skill Dan Sebagainya Network Itu Penting Banget Kalau Kita Mau Ngari Kerja Tapi By the Kaya Kan Saya Spurs Si Omoi Ini Spurs Juga Nih Eh Karnin Dari Dulu Juga Saya Dari Dulu Juga Kemanapun Jose Mourinho Pindah Saya Sama Yang Ikuti Siapa Saya Tau Jose Mourinho Dari Zaman Porto Kaka Apa Kak Timnya Kalau Pertama Dari Dulu MU United Saya Tau Ya Kakak Kalau Kakak MU Berarti Giva Ini Kan Panggihnya Kakak Giva Ini Kelahiran Tahun 97-an Pencinta MU Pasti Millenial Baru-baru Ini Kenapa Giva Ya Kan Pada Biasanya Kalau Yang Millenial Itu Pada Sukanya Klub Bolanya Manchester City Chelsea United Gitu Biasanya Yang suka Liverpool Yang Jaman-jaman Dulu Yang Dari Dulu Yang Kasian Yang Belum Pernah Juara Jadi Suka Sakit Hati Terus Tapi Kemarin Baru Juara Aduh Happy Pencinta Liverpool Sekarang Mau nanya Nih Lu Kenapa Suka Spurs Kenapa Jose Mourinho Jose Mourinho Kenapa Jadi Karena Orang Jadi Gini Dulu Dari Jaman Saya Suka Jose Mourinho Pertama Ketika FC Porto Melawan Manchester United Dan FC Porto Melahir Manchester United 2-1 Dan Itu Gautahil Sama Kostin Kostin Nggak Salah Si Kostin Si Kostinya Habis Gitu Jose Mourinho Meraya Saya tuh Pencinta Manchester United Dulu Jose Mourinho Merayakan Yang Wah Menang Lawan United Gitu kan Sampai Loncat Kan Wah Sampai Gitu Dulu Saya Benci Banget Nih Sama Orang Ini Wah Kan Saya Pencinta Eric Cantona Dulu Manchester United Kan Habis Eric Cantona Pensiun Saya Terus Ngikutin Kan Sampai Tahun 1999 Juara Kan Si United Kan Masih suka United Sampai Kejadian Si Mourinho Itu kan Wah Ini Kalah Udah Terus Tapi kan Lama-lama Karena dia X-Centric Saya ikutin Kan Wah FC Porto Semoga-moga Nanti kalah Semoga kalah Taunya Menang terus Sampai Juara Terus Saya ikutin Lagi Sampai Dia pindah Ke Chelsea Terus Pertama Kali Saya suka Bama Jose Mourinho Itu Kan Itu Saya Mengenal Pertama Kali Saya suka Ketika Dia bilang I'm Not Apa Dia bilang I'm the special one I'm not one of the egg But I'm the special one Wah Udah Itu saya langsung Wah ini nih Kamu mah sukanya Karena orangnya X-Centric Dan Ini kali ya Kan dari bawah FC Porto Itu kan jadi Underdog Itu Nah Itu yang bikin Jadi Menurut Lu nih Dia sukses Karena dia Seperti itu Atau gimana Si Jose Mourinho Itu kayaknya Orangnya Kan Ini ya Apa Namanya tuh Selalu Melakukan hal yang Sesuai dengan Dia yang mau Gitu Kalau dia Kalau timnya Gak terlalu suka Dia pemainnya Buang Ini ambil ini Buang Gitu aja Gitu Jadi Saya suka karakternya lah Karakternya yang Dia punya pendirian Gitu Kalau menurut saya Oke Sekarang kalau menurut Kakak-kakak Kenapa Suka Manchester United Coba kak Kenal Cuma satu alasan Gara-gara Apa alasannya Ini Apa Apa Kang Den tau Kelas 92 Jaman-jamannya School Oh Nicky Beckham David Beckham David May Dari situ Jadi kalau kakak suka MU karena Pas Apa Pas saat itu Emang MU pas lagi Itu Itu dibilangnya itu dulu Zaman keemasan Golden Age Dari Inggris ya Kalau gak salah ya Bener gak Itu golden age Inggris itu dulu ya Iya Lagi Wah Hebat-hebatnya Itulah Inggris Tapi saya Enggak jual dunia Inggrisnya Iya Itu Itu yang Yang pengen Dibahas Kalau Kalau saya Kenapa Saya juga Suka Jose Mourinho Sebenarnya bukan suka Sama orangnya Kalau saya sih Saya sih Ngeliatnya Kenapa Karena Akhir-akhir ini Apalagi ya Ngeliat Ada Amazon Amazon Prime Amazon apa tuh Yang ada cerita-ceritanya Dia gitu Jadi sebenarnya Kalau ngeliat dari Cara dia melatih Itu Tidak spesial Itu biasa Jadi Mourinho tuh Biasa aja melatih Iya Biasa Tapi dia Melatih Dia pegang Value-value Bagi seorang pelatih Jadi misalnya Treatment dia Ke Deli Ali Sekarang Soalnya saya ngerti banget Inline Karena kan Saya juga pelatih Jadi saya ngerti Dia tuh Kenapa dia kayak gitu Jadi cara-caranya itu Value-value Yang dia Yang dia pegang Yang pegang Itu sama Jadi sebenarnya Pelatih itu Cuman efeknya Ke sebuah tim Itu cuma 1% Kan orang-orang Mikirnya Kayak Wah ini ada Eric Cantona Bakal jadi jagoan Oh ini ada Garrett Bell Jadi jagoan Oh ini Klopp masuk ke Liverpool Wah udah Liverpool bakal jadi jago Tapi sebenarnya Proses itu loh Yang saya pengen Liatin gitu Proses ketika Ngebangun Sampak bola Itu timnya Itu gimana Nah saya setuju banget Sama manajemennya Jose Mourinho Seperti saya memanaj Ya bisnis saya Seperti saya memanaj Tim kepelatihan saya Itu inline banget Value-value-nya misalnya Gitu kan Dia ngejawab Cara dia ngejawab Pertanyaan-pertanyaan Si wartawan itu Itu bener-bener inline Orang-orang kan mikirnya Wah ini mah Taktiknya rusak Padahal taktik-taktik Kayak gitu mah Aduh pada akhirnya Dikit-dikit Tipis-tipis Yang paling itu Kayak gimana Ngebukin si orang-orang Di dalam itu Bisa menjadi sebuah tim Itu yang saya suka Dari si Jose Mourinho Jadi dia tuh Kayak Kan saya nonton di Amazonnya Cara dia ngomong sama Si Eric Dyer Cara dia ngomong sama Si Rose Ngomong sama si Dele Ali Waduh mantep banget Itu seorang manajer Gitu Jadi gak Dia tuh gak ngebully Dia Kayak misalnya Lu kamu 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 menurut sama Gak kayak gitu Tapi dia itu kayak Oke kita terangin Kenapa kamu kayak gini Kenapa kamu kayak gitu Kamu harusnya seperti ini Kayak si Dele Ali Si Dele Ali tuh emang jago Tapi dia tuh emang Kadang-kadang kan Orang jago tuh Suka pengen Ngerjain semaunya Harusnya taktiknya pas Cepet Dia pengennya Kelihatan Nyantrik Dia malah bawa bola Bukannya dipas Gitu kan Tapi emang Dia istirahatin sama semua orang Sama si Dele Ali tuh Suka sosial media ya Kebanyakan Pemain bola yang suka sosial media Itu ya Ribet ya Giva ya Iya kebanyakan kayak gitu sih Karena Pengen attention Pengen attention Pengen attention Jadi kalau misalnya Kalau di Di basket gitu ya Kan suka ada orang tua juga kan Lagi main anaknya tuh kan Nasehat ke anaknya tuh Berani aja Shot aja Berani aja Jadi karena mementingkan Desire-nya mereka gitu Si anak juga Kalau pegang bola tuh Kan harusnya Kalau pelatih ngasih tau Kalau kamu dapet bola dari kanan Harusnya seperti ini Cara taktiknya Dia gak mau Dia pengen keliatan Apa Orang nge-sorak-sorai Gitu kan Makanya Disanalah Si Jose Mourinho ini Wah Ngerubah gitu Jadi emang Mau di main bola Mau di mana gitu ya Kerjasama tim Itu in line semua ya Kang Den ya In line semua Jadi misalnya Jadi kayak Kan ada orang tuanya Terus Ada orang tuanya Yang pengen anaknya hebat gitu kan Kalau misalnya di basket gitu kan Terus jadi lebih Mentingin keinginannya dia Supaya anaknya jadi jagoan kan Jadi jagoan kan Malah itu bakal merusak tim kan Sebenernya kan Iya Bener Jadi ya Jadi kan Ada beberapa pelatih yang seperti ini kan Ada yang anak timnya jago ya Timnya jago kan Main gitu Kalau dia udah kalah Udah gak bisa ngejar Pakai taktik Tau gak apa yang dikerjain Sebelum dia ngomong sama orang itu yang jago Lu kerjain Semua lu deh Yang penting Kejar Oh sampe ngomong Emang masuk-masuk Tapi yang lain pada ngeliatin gini Menang pada saat itu Tapi setelah itu jadi rusak gitu timnya Jadi emang kerjasama tim ya Jadi salah satu fungsi dari manajer itu Ada kerjasama tim Itulah Kenapa Kang Den suka sama Jose Mourinho ya Karena itu kayak puzzle Saya suka gitu Kalau misalnya Ada si 1A sama si ini berantem gitu Terus caranya juga kan bukan di marah Tapi di manage Kayak di stop dulu Dia stop dulu mainnya Karena orang-orang pengennya Kalau liat dari pertanyaan-pertanyaan Kapan Deli Ali main Kapan Deli Ali main Kapan Deli Ali Dalam gua si Thomas Yang di basketbol Yang Yang Wah Kebut-kebut Tarik-tarik Tapi dia itu Lemah di defense gitu Jadi kan gua gimana caranya nih Seorang ini Supaya ngerti Ya gua bench dulu gitu kan Bench dulu Terus ngomong gini-gini Lu liat tuh gini Dia balik Dia balik Dia kayak masih belum Soalnya bapaknya di belakang Terus ngomongin Lu tunggu di depan aja Ambil bolanya Masukin Karena dia bapaknya mikirnya Kalau nge-score itu bagus Emang nge-score bagus Tapi secara satu tim Jadinya gak bagus Jadi Salah satu fungsi manajernya juga Mesti nerangin Selain Yang ini di basket Selain ke pemainnya Ke orang tuanya juga Dikasih pengertian dong Berarti Kang Deli kan Kalau jadi manajer di basket Itu mesti ini ya Ng-mail ke orang tua Itu berat banget Itu ya Jossi Mourinho juga sama Jossi Mourinho juga Dia kayak bapaknya Bergwijn Itu kan nanya Kenapa Jossi Mourinho juga Jossi Mourinho juga Jossi Mourinho juga Jossi Mourinho juga Ya relax Kan ada waktunya Tapi kadang-kadang Emang orang tua Pengen yang terbaik Buat anaknya Kan pengen Oh anaknya yang terbaik Itu kan Itulah yang Yang susahnya Nah Ngomong-ngomong Kakak nih Giva nih Gimana nih Apa namanya Itunya Manchester United-nya sekarang Perasaan kalah terus Ya sekarang Oh Terkemah Kalah terus sekarang Sandai ini Sandai Sandai Tapi dia menangnya Selalu Kak Kenapa ya Penalti Kenapa penalti Penalti mulu ya Pas akhir-akhir Penalti Ya itu sih Ya hadiah Itu siapa Tapi gini mungkin Kang Den kan Tapi kayaknya Beneran gini gak Giva Kakak Kang Den Mungkin penalti juga kan Itu part of the game Jadi kalau misalnya Ya mungkin Ada hokinya Ada ininya Kemenangan kan Bisa lewat mana aja Gitu kan Emang itu salah satu Dari Game-nya Indawan ya Aduh datang Persib Salawasna Ini mah baru Sak Kita lagi Apa Stay June ke Ini Ini malah Persib Salawasna Sing Enak Pampu Rasul Pampu Rasul Rampes Bang ya Jika ada feedback Bang Nah Ayo Guma ya Persib Ini Si Persib ini Biasanya Tim mana ya Tim lokalnya Kita ini kan Liga Indonesia Kan sekarang Bisa lah ya Tapi Liga Indonesia Belum mulai-mulai Gimana ya Diundur lagi Diundur lagi Karunya Tapi Persib Udah Udah latihan Udah tiap Di Indonesia Emang Pas kan lagi Puncak-puncaknya Jangan lah Kayaknya Nanti dulu aja Tapi di England Kok masih bisa ya Bukannya England Itu salah satu yang parah Di Eropa Tapi tetap aja Tapi gak ada penonton Tapi gak ada penonton Tim mana Aina mendukung Terakhir Ngikutin Mendukung Liga Maksudnya dulu Ngikutin Premier League Terakhir tahun Belapa ya Zaman Berkamp 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 2000-an lah Kayaknya Berkamp Tapi dulu Jaman Tapi dulu Arsenal Jamannya Berkamp Itu bagus banget tuh Gila itu Hebat tuh Berkamp Terus Maksimal tim Dulu Iya Ada Ada Fiera Fiera Henry Menurutnya itu Bener-bener Bener-bener Ya Fiera Henry Udah Angkat Arsenal Yang baru Saya disitu Mulai Mengikutin Terakhir di Fiera lah Mbak Fiera udah mulai Setelah Fiera Nggak di Arsenal Udah mulai Nggak ngikutin EPL lagi Tapi saya Dulu di Arsenal Dari jaman Belum bad Terus hebatnya Musim Musim-musim itu Kang Den Arsenal Nggak kenalah loh Yang musim Yang kenal itu Berapa 56 pertandingan ya 56 pertandingan ya Iya Ini Tim-tim Arsenal baru nih Gimana nih Ceritanya nih Ini Ini Lihat nih Tim Arsenal yang baru nih Sekarang nih Lihat nih Ini Kayaknya Dia itu Sekarang itu Jagonya itu Kalau nggak salah Ada Willian Oh iya Willian Ini nih Ini Lakazet Willian Abumeyang Pepe Nelson Abumeyang Engket ya Abumeyang Kayaknya kuat Tadi aja Dia Mereka baru ngalahin Ini loh Ngalahin Liverpool Iya Lumayan Penalti sih Di Di Carbeo Carbeo Apa Carbeo 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 Iya Di Carbeo Mereka ngalahin Ini ada penalti sih Tapi Ngeliatin Mereka bisa menang Dan mereka kemarin kan menang Si ini Menang Apa namanya tuh Charity Shield ya Iya Ngelahin Liverpool Iya dia menang juga Ini Arsenal bakal Bakal lumayan sih Menurut Menurut Bakal Bakal Kayaknya itu Pelatihnya lagi mantep juga tuh Arteta tuh Lagi Lagi banyak Jadi bahan pembicaraan Iya Itu dia kan Si manajer itu Kenapa? Tapi tetap Penyakit Arsenal Dari dulu Ya gitu Akhir-akhir Langsung turun lagi Sekarang tuh Ininya Ininya gimana sih Sekarang si Apa namanya tuh Si Klasmen Klasmen yang Masih Masih apa namanya tuh Masih Liverpool Sama Leicester Leicester Satu kedua Pertama deh Leicester ya Ini nih Leicester Kelihatan gak? Kelihatan ya? Leicester City ke satu Aku gedean lagi deh Aku gedean lagi Aku gedean lagi Leicester City Berarti Nomor satu Masih Leicester Oh gila Leicester nih ya Win-win-win-win-win Leicester Win-win-win-win Ini Ini Everton nih Gara-gara si Rodriguez Bukan Gara-gara itu Pelatihnya bagus juga tuh Oh iya Pelatihnya juga bagus Tapi pelatih bagus Enggak Tapi sebenarnya kan Pelatih Kayak yang tadi Dibahas itu Pelatih bagus Dibati pelatihnya jago Nge-blendin Jadi bukan cuman Taktiknya Tapi Nge-blend si timnya Soalnya Orang-orangnya tuh Beda-beda tipis gitu Beda-beda tipis loh Kekuatan Leicester Liverpool Everton gitu kan Istilahnya tuh Kalau main FIFA kan Bisa saling ngalahin lah Tapi dia itu bisa Nge-bikin si Si orang-orangnya itu Bisa Bekerja Maksimal gitu Kayak Environment-nya enak Terus cara Feedback-nya bagus Nge-manage Itu makanya Itu relate Sama nanti Kalau misalnya Kita punya bisnis Atau kita manage Di tempat bisnis gitu loh Makanya Kalau ngeliat Premier League tuh Kayak Saya tuh gak ngeliat Gimana apa Berita-beritanya gitu ya Kayak ngeliat itu gitu loh Jadi itu Relate banget Sama kehidupan Sehari-hari gitu Oke sekarang si Leicester Liverpool Everton Gila Gak pernah kalah ya Sama si Aston Gila juga gak pernah kalah nih Tapi Itu Kang Den ya Pasti ini Kang Cepi Giva Kang Den Sama Optus ya Ya terus Ya bahkan nonton Optus Sport Berarti kan Emang Jadi maksudnya Buat nonton Premier League tuh Mudah ya Kalau Kalau disini Optus Komplit banget Men Ini kan liganya nih Ke Optus gitu Terus kalau mau Nonton Resultnya nih Udah ada semua Kemarin tuh Oh Liverpool ngelahirin Arsenal Terakhir Kalau Kalau saya sih Pake Optus Pinjaman dari Kang Cepi Maaf Kenapa Tadi maafkan apa Kang Eh nah itu Lengitan gitu Sambil makan boleh 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 Sante Saya juga sambil ngopi Saya sambil ngopi Giva juga mau makan Oh Sok Sekarang kita Makan dulu ya Tapi kan saya pengen ngeliatin spurs sedikit Yang boleh dong Ngeliatin spurs sih Ngeliatin spurs Kehebatan pemainnya Persib je mbak Persib Habis ini Persib Sudah aja lah Ini di Share Persib siapa sih Jagonya sekarang Bentar Siapa sih Ini nih Yang paling saya suka dari spurs Sebenernya adalah Yang saya paling suka adalah Karena saya lagi Apa Mana nih Teritanya Mana ya Mana Kok gak ada Siapa Si ini Si Son Si Son Yunmin Si Son Yunmin Kalau main FIFA Saya selalu pakai dia Si Son Yunmin Si Son Yunmin Emang hebat Si Son Yunmin Terus si Son Yunmin Tinggi banget Iya Buat ukuran asia Dia tinggi Untuk ukuran asia Tinggi Sante Spur tuh Ini Lagi nungguin Trio Basoka Aziz Apa tuh Basoka Bel Son Kane Basoka Itu udah dibikin Sama si Apa namanya Media Atau lu baru bikin Sama media Setiap Oh udah Kalau media tuh cepat Kalau misalnya yang trio trio Cepat kan Trio yang membuat salah Ada apa namanya Trio yang ini Apa namanya ini Ada trio Basoka Ini emang Ini emang Ya ini Aduh kemarin Nonton Nonton Si Apa namanya tuh Si Spurs Kelihatan Kelihatan makin lama Makin kuat Apa Pelapisnya banyak banget Gitu kan Dulu kan Ngerti banget Kenapa dia susah ya Si Si Mourinho yang awal-awal Karena Ya gak ada cadangan Cadangan Yang ini Cederanya Cederanya parah banget tuh Yang waktu dia baru masuk tuh Padahal udah Udah jago udah bagus-bagus-bagus Wah Mainnya cadangan Tapi 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 Emang Tim itu kan butuh Kedaleman Jadi kan Kalau misalnya Kompetisi dan Liga itu kan panjang Jadi emang Sangat dibutuhkan Kedaleman Untuk Mengarungi Gitu kan Kompetisinya Kalau ada yang satu yang cederak Ada yang ini Kan mesti ada penggantinya Ada ininya Gitu Jadi pada Pada kemarin Ngilang dua-duanya Kita liatin Maaf 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 Saya tadi Betulin Ini ada yang nyelak Jadi Diniat dulu Ini Masasasar United Cuma Masasar United Oh Giva Malah Malah Giva Pundung Giva Pundung Tadi Giva Pundung Giva Kamu Pundung Giva Pundung Giva Giva Baru Tujuh bulan Soalnya Dili Oh Nggak Nanti Kalau udah Lebih dari Tujuh bulan Main Ke kantor Sudah 13 tahun Setelah berapa Tujuh Tujuh Wah Ini emang Setelah tujuh Saya lima Jadi nanti Giva Kedalih maul Lalu boleh Di foto Di situ Fotonya Harus Khusus Di Tempat Di Headquarters Giva Siapa Ini Kayaknya pemain Pemain muda Giva Bener Tahu Coba Giva Ini Pemain muda Cuali satu Pemain muda Semua Tapi Giva Paling suka Sekarang Ini Siapa Pandebik Siapa Komen favorit Linekeeper Yang ini Kita ngomongin Keeper dulu Keepernya nih Keeper dulu Siapa Komen dari Keeper Komennya apa nih Tentang ini Keeper ini Coba nih Sukanya Yang mana Ya pasti Dan Henderson Bakal Ini Bakal Jadi Jadi Sahai TK Muncul Dan Henderson Baru Dan Henderson Itu baru Tapi emang Si kakaknya Kalau main FIFA Dia tahu Pemain-pemain Baru Gitu Si kakaknya Dan Henderson Gimana Dan Henderson Kalau gak salah Kemarin Musim kemarin Di Seville Dia Dipinjemin dulu Sempat dipinjemin dulu Kalau gak salah Di Seville Dulu Tapi Bagus Eh si Si Romero Maksudnya disini Kira udah dijual Iya Ya kayaknya Enak lah Keju gede Kaukah Keeper Kurang Menarik Kan Defender Defender Yang lain Ini Defender Kalau saya tuh Dulu kan Juga Ini Chris Mulling Balik lagi ya Iya Dari Roma Dibalikin lagi Tapi ini Kebanyakan Ini pemain Pemain-pemain Yang disini Kebanyakan Kecuali Harry McGuire Ini semua Pilihan Mourinho Semua nih Ini semua Pilihan Pilihan Mourinho Iya Hasil Mourinho Ini Tuh Hasil Mourinho Hampir semua tuh Kecuali sih Yang tim Fosu Wan Bisaka Tuh Gak ada dulu Cuman sisanya itu Dulu jaman-jaman Di rekrutnya Jamannya Mourinho tuh Tenden McG midfildernya Ini juga tuh Kecuali Bruno Fernandes Sama Daniel James Ini semua Hampir semua Ini jamannya Mourinho Sama Pandebi kali Sama Pandebi Ini dia Pandebi Ini bagusnya apa nih Si Pandebi Wah Bagusnya apa ya Bagus aja Enggak Maksudnya apa Dia tuh jagonya Ngoper Atau Playmaker Dia kan main Bukannya dia main Sepuluh tuh Sama kayak Bruno Fernandes Pandebi Itu Pandebi Itu Kalau menurut saya Lebih seperti Tony Cruz Di Bayern Monsen Kalau Bruno Fernandes Lebih kayak Modric Kalau Berarti Pandebi Itu Dia Powerful Dia strong Berarti Enggak Enggak terlalu strong Cuman Enggak terlalu lemah Jadi MC Kayaknya Kalau Matic kan Di MC Kalau Bruno Fernandes Kayaknya Attacking Milfeder Nah tapi Ini tabrakan Sama Pogba Pogba Itu sama Pandebi Kayaknya Ya kak ya Kenapa Nggak dipakai Dua-duanya Ya gimana Formasinya berarti Jadi Van Der Beek Pogba Matic Mactomina Pasti ya Dia pasti milinya Scott Mactomina Yang paling Kayaknya Sogdiar itu Biasanya 4-3-3 4-3-3 Jasanya Tapi nggak tau ya Fred juga sering main Kalau nggak salah Fred juga sering main Tapi saya nggak tau Kayaknya Dia suka banget Sama yang Daniel James Yang gue nggak tau Daniel James Terus Yang muda-mudanya itu Sama strikernya Greenwood Greenwood Mana? Kok nggak ada disini? Oh itu tuh Tuh-tuh Mason Greenwood Nah ini Tiga ini Kayaknya yang Rasport Ini muda semua Kecuali Ini lah Audien Igahalo Nggak tau kenapa Tapi dia bagus juga ya Kayaknya Bagus 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 Ini Nggak ada yang Doyan sama Liverpool Gue dari dulu tuh Suka Liverpool Cuman dulu Nggak menang-menang Kayaknya udah pinang Liverpool muda gitu Susah Sibuk Begantunya Kita hubungin Udah di rumah Lih Mau Coba Calling Calling Bang Den Berarti kan Kalau dibandingin Liga Premier League Yang sama Indonesia Kan disini mungkin Ada pakarnya Liga Indonesia Kang Cepi kan Pakarnya Pakar Tapi Dininya emang Yang paling Apa namanya tuh Istilahnya tuh Bagus pakar Fans Ya Fansnya paling loyal Jadi gini Kang Cepi Jadi misalnya Ada apa gitu ya Pasti persif Nonton bola apa Yang penting persif Main dulu lah Itu Bisa kayak gitu Kunaun Kan kalau kayak gininya Saya kan Suka sports Gara-gara Jose Mourinho Kan gitu kan Kang Den suka sports Gara-gara Jose Mourinho Giva suka United itu Gara-gara apa dulu Emang tahun 92 itu ya Apa yang Clash 92 ya Gitu kan Nah ini kan Orang-orang Kita tinggal di luar negeri Sukanya Ya klub luar negeri dong Gitu kan Wah kita Iya dan yang datang Mau ngobrol Premier League Ayu Tapi ngomongin tentang itu Persib Nah kenapa Suka pisangka Persib Dari kakit-kitunya Saya juga ada orang Bandung Tapi udah Biasa weh Gitu kan Ini mah Kang Cepi mulai pertandingan Pasti nonton wale Nah itu Awal aku mah Coba mang Jadi boleh nih Ngomongin Persib Kan katanya Gak apa-apa Kan sewat bola Sewat bola Kan podcast Bebas Tapi itu Tadi poin Kang Mo Duga juga sih Maksudnya dulu Makanya Saya udah berhenti Tinggal ngikutin IPL Atau Pas seri A Dulu dua Dua liga itu yang Saya ikutin Di seri A dulu Tim S Roma Tapi memang Begitu pindah ke Melban Berkurang Berawalnya Karena disini kan Pas Pak bola Anak diri lah ya Jadi Coveragenya Gak 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 sebanyak Kita gitu kan Kita mah Wah Apa Tiap pertandingan itu Hampir banyak Disiari langsung Disiari langsungnya tuh Banyak banget Kesini berklam Dan Emang udah Karena itu Dan udah Udah bosen juga Kalian tuh sih Udah gak ikutin Karena ngerantau Jadi Perasaan ke Persib Tanpa Cinta aja gitu ya Cuma kalo ditanya Kenapa Persib terus Ya gimana ya Hati itu Tapi itu kan Alasannya Tapi itu Alasannya Mau pelatih Mau pelatihnya siapa Mau pemainnya siapa Semang gak 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 ngaruh gitu Jadi ya Udah Terus kalo nonton Seneng kan Ha Akhir nonton Permainannya resep kan Resep permainannya Atau Gere Fanatik Kalau bilang Fanatik sih Kayaknya Kalau misalnya Lagi jelek Lagi jelek Juga nya Ngambak-ngambak Tapi tetep Di tahun-tahun Kan Karena kan Amun di Karena kan Amun nonton Persib Dulu kan suka Nonton Liga Wah Tak ceng Ceng Gitu kan Persib pasti Di keeper Bong Langsung cycle Tapi Yang ini karena Kupanatik Gitu ya Mungkinnya Diperhatikan terus Meskipun salah Wah untung Masih kini ayawah Alusna gitu Karena misalnya Pemain lain Wah udah ini kan Amun Persib Tetepnya Masing main bluetooth Oke tetepnya Ada alusnya Bagi Kang Jepima gitu Itu gak gara fanatik tuh Bagus Oke nya Gak gara Mungkin fanatik Tapi Sebetulnya mungkin masih Banyak Orang-orang Di luar sana Yang jauh Lebih fanatik Yang Bila-bila Keluar kota Kemana Nggak Ngesampe segitunya Dulu di Bandung Dulu di Bandung juga Nisi jaman Sadion Siliwangi Ya nonton Sebisa mungkin Nonton Dan emang Siliwangi Akhirnya Tapi kalau keluar Bandung Gak pernah Kesatunya juga mungkin Masalah dana Kedua juga ya Anyway ya Tidak sefanatik Cuma memang Cuma memang Sampai sekarang Nggak Nggak tahu gimana Kalau ditanya Kenapa tetap suka Presidio Karena Ya begitu Tapi emang Itu alasan Kang Jepi Bener ya Dulu ke Australia Emang bola tuh Di Anak tirikan Pertama saya Dali datang ke sini Saya nggak bisa nonton Apa-apa Dulunya Dulu ya Kak Kama Kak Kifama Oh iya Baru mau ngomong Beruntung Ada Ada Optus Dulu mah Mau nonton Tapi kan Optus juga Ada sebabnya emang Optus juga Oh iya Ada sebabnya itu kan Untuk menarik itu kan Cuma emang Bukan Bukan Apa Karena yang punya Optus Bukan orang Australia Oh gitu Bukan Optus kan orang Singapura Singtel 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 Jadi kan dia Apa Ya Jadi dia kesana gitu Kalau Tel Surah Tetap aja Tetap aja Tapi itu pintar Tapi sebetulnya Si Singtel Optus Begitu dia Ini Begitu ngambil Terus dia dapat Ini hak Dan langsung Dan tahun pertama Itu mereka Ngegratisin Optus Eh buat Optus Ngegratisin APL Kan Nggak gratis Buat semua Optus Itu kan semua Kadang lari ke Optus Ya Middle East Kita Orang South East South East Asia Terus Dan saat itu Momennya bagus juga Kan Den Australia Yang Berapa kali Yang di Piala dunia kan Dan berprestasi Dan di Piala Asia Berprestasi Jadinya Main bola disini Mulai Diperhatikan Jadi bener Kata Kang Moe Sang Kakak Maka Giva Enak banget disini Misalnya sekarang Bisa denger berita Dimana tuh Ada disebut Tempat bola Zaman Kang Moe Jarang Zaman saya Dan jaman Tanden Ke sini Lebih jarang lagi Lebih jarang Susah Cuma satu channel TV SBS Tapi itu juga Sebulan sekali Tapi dulu tuh pernah ada Pernah ada di SBS Cuman Oh enggak Piala dunia Nah Kak Giva ya Piala dunia disini Dulu tuh ya Cuman Yang grup Cuman siaran ulang Terus Yang fase gugur Baru Ada Cuman itu juga Semifinal Sama final doang Kebayang enggak Yang saya pencinta Bola Suka nonton bola Datang kesini Tersiksa Dulu Youtube juga Masih jarang ada Siaran ulang Bener enggak Youtube tuh masih Youtube tuh masih Belum kayak sekarang Youtube Youtube tuh masih Bukan inilah Bukan buat yang Kayak gitu-gitulah Nah makanya Banyak sekali Orang-orang yang Suka Nonton bola Ya jadi Ya terkikis gitu Yang nonton-nontonnya Paling di rumah Salah satunya Informasi tentang bola Yang saya dapat tuh Dari detik dulu Detik.com Ya pokoknya Detik ya Kayaknya orang-orang Di Indonesia juga Apa yang di Melbourne Orang Indonesia tuh Kayak detik.com Itu salah satu Inilah ya Oh iya Dan satu lagi Ingin Kalau mau menikmati Live-nya Serasa live ya Itu Live score aja Jadi kayak nonton Oh iya Live score Menit segini Menit Sedih Tapi live score Keren banget Live score Jadi kayak kehidupan Tapi jadi Part of life ya Apps-apps itu Jadi part of life Tempat kita Bangun tidur Ngecek pertama live score Ngecek pertama Terus Kalau pengen Melihat Liga Inggris Langsung masuk ke Optus Highlight-nya doang Highlight-nya dulu Atau kalau ada waktu Nonton Minigames Minigames tuh enak Nah itu baru mau ngomong Cobain minigames Apa sih minigames Apa tuh Minigames itu Jadi dijadiin 24 menit Di rangkuman Di rangkuman Tapi kan kalau highlight Cuman 3 menit Dia itu 20 menit Oh iya minigames Iya tau 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 Jadi di Optus Bisa nyobain Minigames Itu mantep banget Terus udah gitu kan Kadang-kadang pengen Kan kalau kita lagi hype ya Nonton Misalnya saya nonton Hotspur gitu ya Terus kan menang gitu kan Pengen dengerin Orang-orang itu Gimana sih ngomongnya Emang di Facebook Bisa keliatan sih Orang-orang yang lain gitu Komen-komennya Tapi pengen denger Dari Ryan Giggs Pengen denger Dari Henderson Pengen denger Dari Itu di Optus kan Ada Di Optus Ada namanya Pre-interview Highlight gitu Jadi Apa Pre-show Setelah game itu Terus kan ada yang ngomong Kemarin tuh yang si Klopp Berantem sama Sama Roy Kane Sama Roy Kane Sama Roy Kane Jadi Si Roy Kane nya kan bilang Aduh Liverpool mainnya jelek lah Gini-gini gitu kan Tapi sebenernya menang kan Liverpool 3-1 Ngelawan Arsenal Kalau gak salah ya Tapi si Klopp marah Itu baru berasih loh Berantem lagi di Ini Lagi di interview Aduh Tapi itu Sebenernya kejadian-kejadian Kayak di Di tunnel gini Itu ada juga ya Di Optusport Apa di Lainnya Itu sebenernya Kalau yang Kalau yang tunnel itu Biasanya ada di Facebook Apa Di website Masing-masing Timnya Bisa 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 ngeliat disana Tapi ini Bagus kan Apa Buat Buat education Buat sepak polo Bener kata si Maureen Hall kan Kayak Amazon itu Bagus buat sepak polo Tapi dia gak suka Ada Karena kebayang kan Dikejar-kejar terus Kamera Ketika dia kerja Kan ribet juga Tapi bagus buat Pecinta olahraga Supaya lebih dewasa Kan kayaknya fans tuh Kadang-kadang gak dewasa Pengen cepet-cepet Jago aja orang Tapi gak mau ngerti Masalahnya apa Cara ngebenerinya apa Tapi sekarang jadi malah ya Sekarang tuh sepak bola Kan permainan sepak bola tuh Ada permainan sepak bolanya Tapi malah sekarang tuh Dikemas Di luar-luar sepak bolanya juga Malah tambah menarik ya Jadi misalnya kan Perbincangan di bawah Di tunnel itu kan Suka ada yang ribut-ribut Di bawah tunnel kan Sampai yang kemarin tuh Tau gak Yang Eric Dyer Yang pengen pipis Lari ke Lari ke WC Dikejar sama Jose Mourinho kan Itu kan Hal-hal itu kan Hal-hal unik kan Yang dulu mah Zaman sepak bola Zaman dulu mah Mana ada Yang kayak gitu kan Jadi Makin kesini Hebat ya Entertain dari orang-orang tuh Bisa dibikin gitu Gitu kan Hebat itu Part dari ini ya Papa Pengertian Mudah-mudahan Di Indonesia juga Akhirnya Apa Bisa kebawa gitu Soalnya kan Kalau Tipe berbedaannya Antara Indonesia Sama di Di PL Atau even di Australia Kalau di Indonesia itu Masih Masih Mementingkan Hope ya Hope Jadi kalau misalnya Wah ini pelatihnya baru Pasti jadi jagoan Oh Kayak pelatih Korea ya Ada dua orang nih Ada dua orang Siapa sih Dulu tuh Siapa Firman Shah Apa sih gitu ya Yang main di luar negeri Pindah Bakal jadi jagoan Jadi masih Masih Berfikirnya tuh Sepak bola maju Karol Ada yang Apa Bintang Besi Ada bintang Kalau enggak Oh Sekarang Jokowi Terus menterinya ini Wah pasti jadi jagoan Jadi masih Hoping kayak Bukan magic Apa namanya tuh Miracle Miracle gitu Tapi mudah-mudahan Semuanya tuh bisa berubah Kalau sebenarnya itu Semua tuh Berdasarkan Sistem gitu loh Jadi bikin Pengembangan Nanti pada akhirnya Bakal jadi hasil Jadi enggak Enggak selalu Soalnya kalau setiap Di komen Di detik Dimana setiap Baca gitu kan Pasti Semuanya tuh Pengennya tuh Miracle Ada satu Talenta jagoan Bakal Wah Bakal prestasi nih Padahal It won Gitu loh Ngekan kesana Itu Itu boleh Saya Boleh komen Disitu Dan mungkin Juga kenapa Saya cinta Sama Persib Karena Karena bukan Orang Bandung aja Cuma Ada Itu Saya kaitannya Semang bawa sendiri Omongin sama Dan Bikiran tuh Masih Oh Instan Instan Beli pemain mahal Pasti menang Kalau semua ingat Begitu Indonesia memutuskan Kan dulu kan Zaman dulu Kakak belum lahir Zaman dulu Itu sebab Badan Indonesia Kan dibagi dua kan Yang profesional Sama Oh iya Amatir Amatir Perserikatan Amatir Sama Galatama Jadi yang profesional Yang misalnya Mbak Eran Namanya Galatama Itu kelab-kelab Swasta lah Yang Perserikatan Termasuk Persib Itu di bawah Tendak masing-masing Dan pemain-pemainnya Biasanya Jadi Salah satu Jadi Di kedat pemerintahan Tapi kan Dulu Perserikatan Itu punya Persib itu punya Persib Junior Salah satu teman kita Lulusan Persib Junior Dulu Di No Jadi Ada Jenjang Dan Semua Persib itu Yang kayak Ajat Sudah Semua itu Lulusan Klub-klub Di bawah Akademi Akademi Jadi dari bawah Jadi dipilih Tidak dibeli Jadi karena Sudah 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 Jenjangnya Jadi dari Junior Dan itu terbukti Ketika Indonesia memutuskan Sudah Semua Satu Liga Liga Indonesia Kan tahun depan Sembilan Dua Lima ya Liga Danhil Sembilan dua Bukan Sembilan empat Sembilan empat Sembilan empat Yang dia digabungin Sembilan empat Dan yang juara siapa Persib Yang juara siapa Persib Pertama juara Liga Dan Satu-satunya Yang tidak punya Pemain asing Yang ngegolin Pertama petrokimia Adalah Suti Yono Iya Suti Yono Dan itu semua Begitu Liga itu Dini kan pada Karena kan Oh jadi Jadi kayak Mesti tim-tim Sikatan yang dulunya Nggak punya pemain asing Wah langsung Beli pemain asing kan Karena Belum pernah punya Pemain asing Dan berharap Bisa menang Tapi ya Kenyataannya Tahun itu Persib Karena mungkin Lebih stabil Karena kan Apa ya Lebih Merata Ya makanya Mudah-mudahan Apa Gimana ya Kalau bisa di Ini kan susah ya Ngegaunginnya Emang susah ya Kang ya Kalau pengen Terus mungkin ya Ada teman saya juga Mungkin Kang Cepi dulu kan Razik Razik anaknya Main di Sempat bola Di Apa namanya tuh Semacam Apa namanya tuh Junior lah gitu Klub ya Gimana kan Bisa kelihatan Family Jadi ritualnya gitu Anak main Di liga Di klub Di bawah Naungan asosiasi Di bawah naungan asosiasi Ada representatif Udah gitu Di dalam representatif itu Ada level-levelnya Terus orang tua tuh Bawa anaknya latihan Bawa anaknya main Kesana kesini Tapi itu tuh jadi kayak ritual gitu ya Jumat malam gini Sabtu malam gini Jadi Terus aja muter Muter Lama-lama kan jadi Ada pemain gitu loh Terus harus sabar gitu Emang harus dikerjain gitu loh Jadi Ya apa Indonesia Kalau misalnya bisnis seperti itu Aduh Betulnya misalnya ada kan Enggak Saya tau saya kan Akademi-akademi itu Masih jalan gak sih Saya contohnya Saya dulu Basket Saya ikutan klub Kang Kebanyakan Klub itu Ada kayak dombak Apa gitu loh Misalnya tuh Klub apa Jadi Jadi bukannya liganya sendiri Ada jenjangnya dari bawah ke atas gitu Gak ada Karena gak ada sponsor Jadi Nunggu sampai ada Ada sebuah Kayak I.O gitu Ngebikin kompetisi Baru ikutan kompetisi gitu Kalau gak ada kompetisi Ya udah aja Latihan aja terus Jadi Jadi gak ada Dukungan itu Balik lagi ke pemerintah mungkin Jadi mungkin fokusnya Harus dibikin Ya tapi kebanyakan tuh Pengennya tuh Itu gitu loh Soalnya pemerintahan Juga pada akhirnya kan gitu Pengennya instan Oh ini sekarang Misalnya Jokowi Pasti bagus nih gitu Padahal kan orang mah ya Gak bisa Harusnya kan sistemnya Bukan karena orang Kak Ini ya Buat kakak Givan Kan baru tujuh bulan disini Kak ya Nih liat ya Kak nih ya Perbedaan antara Olahraga di Australia Di Indonesia Kayak basket Dan sepak bola Kalau kakak nonton ya Kalau Givan nonton ya Ke basket Kalau gak sepak bola ya Yang nonton tuh family Dan dia mencoba Untuk mengerti tentang Sepak bola Atau basket Kalau di Indonesia kan Yang nonton ya Langsung banyak gitu kan Tapi Di Indonesia Karena kepanatikan Dan ke Apa namanya Ketidaktahuan tentang Permainan Malah Bisa menjadi rusuh Bener tuh Kang Den Kan kalau Kalau yang disini tuh Kalau yang nonton sepak bola Dan basket Ya sepak bola Atau olahraga yang lain Basket yang lain Di Australia itu 90% mengerti 80% lah Mengerti tentang Bola atau basket Mencoba untuk mengerti Karena kan itu anak sendiri kan Jadi kita Mencoba Untuk Untuk Harus mengerti gitu kan Kalau di Indonesia kan Ada domba cup Ada ini Pada akhirnya kan Jadi rusuh Kan Gagaran ketidak mengertian Jadi mereka tuh Bukan nonton tuh Bukan gagaran Ngerti sepak bola Atau gue Itu pokoknya Yang menang Jadi itu Salah satu Jadi bukan Jadi gak mau mengerti Oh Nih orang nih Sekarang dia main 4-4-2 Oh Itu dia di bench Soalnya gini Jadi gak mau mencoba Mengerti kesana Tapi yang penting menang Iya yang penting menang Yang penting Yang lain mengadal Iya Lihat ya Ini ya Disini nih Pengobatan Om Cepi Om Den gitu ya Waktu di Australia Untuk Supaya anak-anaknya Bermain olahraga gitu Untuk olahraga Om Cepi Ya dulu ya Karena Razik Berprestasi kan Kudu main bola Ke luar kota gitu Nganterin kemana coba Ke Kanbera Udah gak? Kanbera Udah gitu Udah gitu kan Kadang-kadang Terus ada orang kan Ada orang-orang Anaknya yang main Cuman 5 menit kali ya Satu game gitu ya Udah perjalanan jauh Ada Jadi apa Ada beberapa Pemain Ada yang Cuma Ada gak main Malah gak diturunin Mungkin Dan itu tuh Kayak ini Apa Kayak Apa namanya itu Pelajaran buat keluarga Pelajaran buat manajernya Pelajaran buat playernya Kan Kan manajernya juga Aduh Gak enak Masa anaknya Cuman saya kasih 5 menit Tapi kan harus Karena kan harus Milih Pemain mana yang paling Bagus performance nya Terus Si anaknya juga harus nerima Aduh Gue cuman 5 menit Terus berusaha bangkit lagi Nah si bapak Ibu Udah capek-capek Gue jalan Jadi itu semuanya tuh Ber Apa Ada pelajarannya gitu Buat semua pihak Experience Iya tapi Waktu di Ya Kelabinasi gitu Dan di Nong City Kan ini National Premier League Nah itu Kalau di basket Trap ya Jadi emang Pas begitu awal Keterima Di awal Sebelum Pre-season Coach nya udah bilang Pokoknya Saya apa Yang apa Bakal milih Berdasarkan Latihan datang terus Dan sama apa Bagus dan segala Ada progres Kalau Kalau jelek ya Nggak akan Nggak akan dipilih Jadi Jangan Udah dibilangin Kamu Bisa main terus Malah bisa Bisa di bench terus Gitu Udah dari awal Udah dibilangin itu Dan nggak boleh Ada yang protes Termasuk orang tua Tapi di sepanjang nyala Tetap aja Ada Jangan salah Ada juga Disini orang tua Yang nggak ngerti Offset Nggak ngerti Jadi ada Ada anaknya Di depan Offset banget Terlari Terus ngegolin Di offset Dampakan terus dia Hah Kenapa 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 Then That's Offset What Really Old Oh, oke Buat saya juga dulu, sawah seperti itu gitu Anaknya di bench gitu, karena bikin salah-bikin salah Udahnya didudut saya sama orang tua Why? Why you put my son only five minutes? Aduh, ayo Tapi ya, itu kan salah satu daripada session gitu ya Pembelajaran orang tuanya dan kita Dan nanti orang tuanya juga kan punya pengalaman Nah, nantinya kalau nonton-nonton kayak yang tinggi-tingginya juga Jadinya tahu gitu, misalnya ketika tim nasionalnya bermain Atau ketika tim klub yang lain main Terus ada sesuatu kejadian similar, dia ngerti gitu Oh, itu karena ini Tapi emang, apalagi kalau bekerja atau terlibat di junior-junior ini Banyak kesalahpahaman gitu ya emang Offset aja marah gitu Oke, this is not right Kenapa? Jadi kakaknya pas diomelin orang tua, di depan semua orang gak? Iya, iya Oh ya? Pakai word of word gitu This is not right I'm gonna send an email to the association Oh iya, persis This is not right This is not right Kata gitu, aduh Ya, saya harus sabar Itu tuh ya Abis pulang gitu Kan kalah Jadi kan situasinya pasti karena kalah Kan situasi kalah Terus saya kan harus pidato Oke, oke boys You know, this is what it is We already try our best Pokoknya udah ngebikin supaya anak-anaknya Tentangkan anak-anaknya udah depressed gitu Ada Ah, emang gitu ya Kita kan sebagai manager itu harus menenangkan gitu Wah, oke, it's okay You nyerenteng dari belakang Wah, apa Langsung This is not right Waduh Tapi udah lama-lama itu ada prosesnya emang Prosesnya itu bisa seminggu ya Dia kan email, email, email Akhirnya rapat, rapat, rapat Diterangin akhirnya dia Nerima Oh iya, saya terlalu fanatik Lihat anak saya Jadi emang fokusnya tuh Anaknya harus terus skor aja Kalau gak skor ya gak rame Dia capek-capek jauh datang ke sini Anaknya cuma main cuma 5 menit Wai, wai Nah itu kan salah satu Apa namanya Pembelajaran Sebuah Seorang individu Individu terhadap sports gitu Dan itu mahal kan Dan untuk yang kita yang ngerjainnya tuh Kayak Aduh emang Udah mah capek kan kerja Udah gitu kan main Nge-coach gitu ya Eleh deh Pulang udah gak enak Hati gak enak Tidur juga masih gak enak Tapi ya Apa Pembelajaran gitu loh Tapi ya itu Pembelajaran ini gak bisa terjadi Gak bisa terjadi ketanpa Adanya kompetisi yang Terus-terusan seperti ini gitu kan Jadi emang Kumakang Kumakang Mesti bikin sistem itu ya Dia pernah kejadian juga Di klub Razik Anak saya dulu Ya kayak Jadi Kayak kejadian Kalian itu Di Mencak-mencaknya Ini sama gitu Emang si anaknya Selalu Apa Di bench gitu Dimainin berapa menit Terus ditarik lagi Kan namanya Kau tarik lagi Kelihatan Kau sesengerti Kelihatan nih Anak 5 menit Tidak Tidak Aduh malah Jadi Ngacauin Ditarik lagi Marah-marah Dan di depan Stadion Pake F-Words Sama ngancam juga Komite Cuma Si orang Akhirnya keluar Dari klub Ya bentar nih Mungkin bedanya basket Sama sepak bola Bakula lebih Fanatis pun di pinggir Kalau Di basket sih Emang Kalau ada yang F-Words Sedikit Langsung keluar dari stadium Jadi Gak boleh Diusir aja Udah langsung orangnya Kalau di sepak bola juga sama kali Gak ya Sama Di 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 Kalau lama lama Koc-kocnya Razik Dia emang Udah gayanya dia Kayak effort Dia pernah dikeluarin Dari lapang Oh ya Kayak Mourinho Kayak Mourinho Kayak Mourinho Yang dikartu dulu Oh iya iya Mourinho Yang dikartu Kemarin itu Yang paling itu Yang kemarin Kejadian ter-recently Banget Waktu Spurs Akhirnya draw Kan menguasai 80% Udah gitu Nggak goal-goal Somehow Si Son Nggak goal Semua nggak goal gitu Eh taunya Ada Handsball dari belakang Si Dyer Kan aneh Emang Terus sebelumnya Ada juga tembakan Seperti Tapi nggak penalty Jadi marah ke Wasid Tapi kan Kalau secara logika Rule Emang benar Itu handsball Tapi itu rule-nya Harus diganti Nah si pelatih Asisten pelatihnya Si Mourinho Marah-marah Ke si Wasid Kartu Merah Jadi dia nggak bisa Datang lagi Ntar kalau ada pertandingan Di sini kan Ya strik lah Kayak gitu Kita juga Di lapangan Kalau ada yang F-word Itu langsung dikeluarin Saya pernah Anak-anak Anak pemain saya Yang timnya Wolf Timnya Si Zidane dulu Lagi di final Di final apa tuh F-F1 Langsung dikeluarin Nggak boleh Jadi asli harus keluar Dari stadium Nggak boleh masuk Tapi emang Sepak bola saya Kata Emang Kang Mui kan Dia Pemain sepak bolanya Lebih profesional Lebih jago Kang Mui Tapi di lapangan Kang Mui Sepak bolanya Lebih jago Nggak Jadi dulu tuh kan Saya nih Saya sama Giva Ini dari SMA Dua Jadi SMA Dua Bandung SMA Dua Bandung Itu emang Ada Liga Karet ya Giva ya Iya Masih ada Jadi Apapun itu Kegiatan waraganya Dulunya ya Kalau misalnya Udah Ke SMA Dua Pasti jadi suka bola Dipaksa Ikutan Liga Karet Gitu kan Nah Liga Karet itu tuh Ikutan kompetisi juga Di divisi Persib ya Kayaknya Giva ya Persib Persikap lah Gitu lah Kabupaten Bandung Jadi Kita emang ada ini Nah Ini Jack Marek Ikutannya Masuk dong Masuk dong Tarik Tarik Ada linknya tuh Tadi Ayo kok Linknya tuh di atas Di atas tuh Masuk dong Masuk dong Ayo kita ngomongin Jackmania Maboboto Kenapa bisa Seperti ini Eh Terakhir Saya nonton Ini Saya mau Saya mau paham Kalau begitu Kang Ijang masuk Saya keluar Masih ada Onek-onek ya Itu sampai ada yang meninggal Itu ya Gila ya Itu ya Dulu Jackmania Sama Persib Saya Saya Sarkastik Itu Orang-orang yang gitu Bukan Boboto Iya Tapi emang itu Sarem Itu Emang Tapi Historinya Terlalu ini kali ya Terlalu Jadi agak Susah Terlalu banyak Apa ya Jadi banyak Isu-isu Intrik Di dalamnya Terlalu banyak Jadi jadinya Sudah susah Terlalu Jadi Jadi Nyalahin Kan kejadian Banyak yang Jackman-nya Ada yang meninggal Ngambak lagi Boboto meninggal Terlalu saja Gitu Nggak abis-abis Susah berhenti Amlimah Boboto katanya Wah Boboto Boboto Oke Tapi kenapa pakai Boboto juga Ikut anak Tapi kenapa pakai baju merah Kenapa pakai baju merah Boboto ini Iya Harusnya Boboto itu Tidak ada Pekar warna merah Sebelum dilanjutkan Ini Kang Din Nggak mau omong Giva Kayaknya Mesti Ini nih Mesti berangkat dulu Karena besok Harus bekerja Pada Subuh hari ya Tapi sebelum 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 berangkat Ada closing statement Dari kakak Kak Giva Tentang Masa Selenayti Ada doa-doa Supaya jadi juara Karena kan sudah lama tuh Nggak Udah lama Nggak pernah juara Silahkan kakak Giva Apa Atau ada mau say hi Ke keluarga di Indonesia Silahkan Mungkin kangen Zaman Kangen jaman Kalau disebut-sebut Kangen jaman Fergie dulu Mudah-mudahan kembali lagi lah Kayak dulu lagi Iya Oke itu kakak Bisi kakak mau ini dulu Oke deh Oke kak Ini ada Apa Si kak Ini terus dia bilang lagi Abdi Maboboto Nasional kan merah Nyalah Ngeles Ini ah Ayo ikutan Masuk-masuk Ini ada Ada istirahwa Ini ada Ibu Herawati Suk Aduh ini Ini masuk sungkem ini Sungkem Ibu Terima kasih doanya Ibu Herawati Dan salam Kepada Papa Di rumah Semoga Semakin sehat Sehat teras Ibu Herak Ini paling setia Nonton podcast kita Dan ini Dan ini Kata Ibu Herak Iya tiruan lagi Ini mana Oke Iya semakin Malam semakin Rame ya Kita bahas Sampai kemana Tadi itu Sampai ke Ke fanatikan ya Antara Iya yang sampai Sampai ke Tapi itu mah Emang bukan Bukan bola Dia gak suka bola Itu mah emang Orangnya Emang orangnya Liar aja Itu mah bukan Itu mah bukan Pecinta sport Itu mah ya Bukan pecinta sport Dia Dia mah cuman Baragajul Kalau menurut saya Itu bukan Bobotoh Bukan Jack Mania Juga Enggak Apa Maksudnya Kalau Ya Bobotoh Tau Almarhum Kang Ayi Betik Dia Gayanya Keren Tapi dia Kan Fanatik Beratensif Dia yang Keras-keras Dia Dia lucu Dia yang Against Yang Kalau misalnya Ada Bobotoh Yang Apa sih Nggak go goreng Ngejelek Ngejelek Manasin itu Lawan tuh Dia malah justru Enggak Fokus ke Gimana Nge-dukung 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 Itu salah satu contoh Dan yang saya yakin Jack Mania juga Punya Figur-figur Cuma ya itulah Olahraga Karena di lapang Kan kebawa Suasana Dan sandan juga Di Tambah Minuman keras Itu yang Biasanya jadi Faktor-faktor Yang jadinya Emosi Itu apa Tapi saya ingat tuh Dulu waktu SMA Kalau nonton di lapangan Sama temen-temen Emang Emang Lepas gitu Emang ya Susukan kan nonton ke stadion Waktu itu di stadion Siliwangi Nonton Itu emang Apa Beda banget tuh Nontonnya Emang agak berbeda Kayak di sini ya Kali ya Kangen banget sih Nonton di stadion Di Indonesia Ya nyobain nonton stadion di sini Mbak Kang Mau ikang Dengan ini Coba nonton Enak Tapi suasana itu Beda gitu Ya kurang Cuman ini Kan ini ya Hebatnya itu ya Kalau di luar negeri ya Kayak Ya contohnya di Premier League gitu kan Penontonnya Penontonnya itu Itu tuh dekat ke Lapangan loh Hebat ya Karena itu ya Udah dari sistem Edukasinya Udah dari bawahnya Udah tau gitu kan Sedangkan di kita kan Dulu tuh Saya sering-sering bertanya kan Sering bertanya Kenapa sih Mesti pake teralgis Sampai kali tutupan Pake teralgis Jadi kayak 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 pemain bola tuh Di kerangkeng loh Itu tuh Dalam satu cage gitu Iya Pak Penontonnya masuk gitu Kayaknya Orangnya banyak yang Itu kata Tadi Kita bahas Orangnya bukan Sportsman Jadi dia itu Bukan Suka sports dia Dia tuh emang Apa ya Tujuannya emang rusuh aja Rusuh jadinya Ngelempar orang Itu kayak Kayaknya mirip Kayak di Itali deh Di Itali juga Kalau di Inggris juga Oh iya Itali bener Itali Di Inggris juga kan Perasaan hooligannya Sama kan Mirip Seperti itu kan Chaos gitu Bener Ya tapi ya Tapi Tapi Dengan bertambahnya Ini mungkin bisa ya Kalau ya Kita jadi bisa Kan pasti kan Pengen Atau orang-orang juga Datang ke stadion Nonton Terus Ngeliat Suasana bola Apa namanya Pertandingan bola Gitu kan Enak gitu kan Saya aja kan Kalau misalnya Nonton basket nih ya Kang Jepi ya Nonton Anaknya Kang Den gitu Kang Den Jepatinya Itu Itu tuh Dalam satu jam Nikmat ya Nikmat dan Hilang semua Dulu juga tuh Nonton Razik gitu Yang 2 jam itu ya Nonton Saya Meskipun angin gede Kang Den Jepatinya Tetap nonton Tapi itu Menghilangkan Menghilangkan Ya Keripuhan lah Kerautan dunia Pikiran Kerautan dunia Waduh ini Kang Ijal nih Kang Ijal Mantap lah Wah Gimana sih Cuman ngobrol gini Kayak Kayak biasa aja Sebenernya ya Tapi ya Gapapalah lain kali lah Kalau gak Adalah yang lah Next time Next time Next time Next time Soalnya susah bersatu Tapi tetap nonton Tetap dengerin Iya Nggak boleh kemana-mana Sebalik kerjain Nonton aja Mungkin itu dia Lagi gegeroh Lagi gegeroh Apa coir Coir Nah gitu Tapi itu tadi Ngomongin apa Soal nonton 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 bola Stress relief Tapi sekarang Tapi salut sih Lagi Indonesia Terlepas dari Maksudnya Dengan kekurangan Tapi sebenernya Sekarang Indonesia Dibanding Kita Zaman dulu Kalau ke stadion Itu kan Perempuan Stadion itu Bahaya Ya kan Sekarang Bener-bener Oh sekarang udah ada ya Sekarang Perempuan Yang gaya Yang semua Anak kecil Family itu Bisa Dengan santai Nonton Di stadion Dan Rasa aman Mungkin Nggak Nggak separah Kayak dulu Kalau di stadion Itu udah aja Kalau mau Misalnya Kalau perempuan Mau nonton Sepak bola Harus di VIP Kalau enggak Aduh Ada Ada Oh ini apa PSMS Ada PSMS Awas PSMS Medan Bang Ganda Bener Bang Ganda gabung Oh PSMS Medan Itu juga Bagaimana Tapi Bang Ganda Mau udah jadi persim Bang Ganda Mau udah jadi persim Iya rumahnya Di KP AD Deket ke stadion KP AD Awas aja Kalau bukan Mungkin Disini Bang Ganda Ngomongnya Persib Tapi nanti Apa namanya Tapi nanti Pas lagi di Bonapasokit Nggak Orang ini Kok Sumpah Tapi Ngomongin tentang Premier League ya Emang banyak Banyak sekali Nilai-nilai positifnya Yang bisa diambil Sebenarnya Iya Jadi Bukan dari segi Kalian Bukan dari segi Sepak bolanya aja Dari segi Entertainmentnya Juga gitu Kayak Obolahan dari Tunnelnya Terus highlightnya Tapi sekarang Saya nonton Facebooknya Persib Udah lumayan Udah ada loh Kang Gapi Kayak Interview-interview Amat Febri Terus ini Itu udah Udah mulai di Iya Bukan interview Amat Febri Maksudnya Yang gitu-gitulah Yang kayak Kayak itu Iya Sok Lihat di Facebooknya Kok saya nggak tahu Nggak tahu Oh Tahu Wah Sugante Sugante Mungkin 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 IHB Apa Ya Moga-moga Moga-moga Dengan adanya itu Bisa Memperbaiki Basicnya Jadi Jangan Yang Promotionnya Bagus Tapi Basicnya Nggak Kan Percuma OG Gitu Ya Pokoknya Indonesia tuh Pada akhirnya Nanti tuh Bukan nggak Mementingkan Sistemnya Untuk Rotasi Tapi Selalu Nanti pada akhirnya Pengen cepat Return Jadi yang penting Bisnis balik Bisnis balik Jadi kayak Film Indonesia Gitu kan Kayak Jadi Buru-buru lah Dapat duit balik Atau nggak Ya mumpung Saya masih jadi Menteri Olahraga Sekarang Suksesnya sekarang Jangan nanti Jadi gitu Jadi Nggak Berkesinambungan Gimana ya Supaya caranya Itu Berkesinambungan Tapi ada sih Arahnya kesana Iya sih Mudah-mudahan Segitu Tapi Emang kan Kalau kata orang Teman-teman saya Kalau bilang Oh dan Lu mau ngomong Lu balik dong Kesana Tapi udah balik Kesana juga Malah jadi Ini kali ya Mungkin ada Cara lain Untuk Merubah Merubah itu Karena kan Kita juga pengen Melihat Makin lama Makin maju Kayak Korea Balik lagi Ke APL Ya mungkin APL Bisa dibilang Paling ini ya Paling sukses Paling sukses Paling populer Paling populer Udah itu udah Karena kayaknya satu-satunya Liga yang Jadwalnya Intense banget kan Tapi Kita ngomongin Untuk main di klub APL kan Misalnya Udah jelas ya APL nya Terus Apa ini FA Cup ya Terus Satu lagi Apa ini Karabau 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 itu Liga Liga ya Dulu mah Darling Apa Darling Apa itu Carling Carling Yang Mungkin pesatannya Sampai ke Liga Sampai yang Divisi Paling pendek Kekil ya kan Dan itu Plus Belum UFA Belum Championship Gila aja gitu Dalam seminggu bisa Bertanding Tiga pertandingan Tapi Dulu Sebelum popular ya Si APL Dulu tuh Sebenarnya Sempet Bukan baca ya Atau Pernah denger lah Gini Dulu tuh APL tuh Di bawah Liga Itali Dulu tuh Tahun 95 96 Cuma ada Pernah ngomong gini Kamu Pengen Bagus gak Liganya Atau Kamu pengen Bagus Tim nasionalnya Ingat gak Gue ingat Itu Arsene Wenger Arsene Wenger Arsene Wenger Yang ngomong Kalau misalnya Liganya pengen Bagus Masuknya Pemain-pemain asing Nanti Liganya Tambah Kompetitif kan Pemain bintang Masuk-masukin Makanya Mereka nyoba Jorgen Klisman dulu Terus masih ingat Dulu tuh Ravanelli Kalau misalnya Pengen jadi Liga terbaik Berarti kan Semua pemain terbaik Di dunia Harus ngumpul Di Liga itu Dulu tuh Liga Inggris Gak ada apa-apanya Karena Cuma Dikasih Dikasih Ini ya Apa namanya Cuma tiga Pemain asingnya Kalau Eropa Bukan pemain asing Terus Limitnya Semakin dikurangin Karena emang Tujuannya adalah Membuat Liga Terbaik di dunia Bukan Tim nasional Terbaik di dunia Makanya Inggris kan Gak begitu Gak begitu Tapi itu Balik lagi Ke yang tadi Di awal Versi Begitu Juara Liga Satu-satunya Tim yang Tanpa pemain asing Dan tanpa Dan tanpa Cuma satu Pemain nasional ya Robby Darwish kan Itu juga nih Itu Keunikan juga tuh Karena Persib itu Persib itu Pemain nasionalnya Eh gini nih Dari dulu Persib Pemainnya bagus nih Nyatu Tapi kalau Terlalu main di tim nasional Cuma satu yang jago Robby Darwish Udah aja Udah Gak tau Yang lain kayak Kan dulu ada Jusup Patian Ada ini Tapi gak Kalau di tim nasional Biasa aja nih Jadi Bagus Dipanggil Tapi yang Satu-satunya Yang Kepakai Jadi Bisa main Pemain nasional Bukan berarti dia jelek Cuma Robby Darwish Dan pernah jadi Kapten juga kan Timnas gitu Cuma Robby Darwish Yang lain Ajak pernah dipanggil Yusuf Bakir Pernah dipanggil Banyak itulah Mungkin kalau sekarang Febri kan Mulai Jaman-jaman dulu Banyak dipanggil Tapi Masuk Gak pernah dimainin Karena Karena itu mungkin Atau Kalau boleh dibilang Mungkin karena Kayak orang Orang Sunda mungkin ya Di Bandung Gak biasa merantau kali ya Jadi Gawalnya itu Yang orang Sunda Dipensibnya bagus Karena Secara Apa Kemistirinya Bagus banget Gitu dipensi Makanya Pensi juara Tapi begitu Itu kan salah satu Ini kebiasaan Mang Tapi itu kan kebiasaan juga Jadi Karena Gak ada kompetisi Yang jual beli pemain Pemain satu Pindah ke sana Pindah ke sini Jadi Mereka gak biasa Untuk beradaptasi langsung Sama Kalau ada Suasana baru Gimana Jadi mereka udah kebiasa Udah Kalau satu Disitu Itu kan Makanya Balik lagi Manusia pada akhirnya Apa ya Habits Kalau Habitsnya Biasa Adjust Sama Negara Apa Orang lain Yang berbeda Ras Biasanya bakal Lebih baik Ya Adek Adek Siapa Gak kayaknya Abis baterai Dicas dulu Tapi emang itu Asik juga ya Itu menarik loh Jadi kayak Si Pemain Persif Kalau emang Pemain Bandung Susah Untuk ini tuh Dan itu juga Mungkin Itu Inline Sama Kalau kita Datang ke Australia Untuk bekerja Dengan orang-orang Yang berbeda Juga Berbeda Asalnya Gitu kan Itu kan Kadang-kadang Susah buat Blend innya Susah buat Awalnya Emang susah Waktu Pertama Pertama saya Apa namanya Itu Kerja di Kegiatan-kegiatan Masyarakat Australia Gitu kan Pertama kali Itu emang berat Awalnya Karena gak biasa Gak biasa Lihat bule Gak biasa Gak tau Bule itu Kegiatannya Seperti ini Itu adalah normal Itu belajarnya Susah Tapi ya Bisa lah Setelah bertahun-tahun Setelah Bisa bertahun-tahun Beradaptasi Jadi ini Gitu kan Jadi tau Gimananya Tapi sekarang Jadi itu juga Jadi Apa namanya Karakter bangsa Jube Sebenarnya Jadi emang Hal-hal yang kecil Itu Gini-gitu Kebanyakan hal-hal kecil Itu gak dianggap Tapi sebenarnya itu adalah penting Ini pemain bola nih Ini nih Tantan Tantan pemain bola So Razek Coba ceritain dulu Main bola gimana Biar pada tau nih Orang-orang Experiencen Anda Pengen bola Ini apa Biar bola Biar bola Biar bola Biar bola Apa namanya Liga nya itu Biar bola Apa namanya Apa sih Kalau Kalau Liga di Australia Itu namanya Apa gitu Ada Ada yang Kalau Kalau misalnya Yang domestik Itu apa gitu Namanya Ada Beda-beda Tapi Nama Nama Di basket Makan Domestik Tapi kalau di Bola apa sih Di soccer Sebutnya Grassroot 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 Soccer Co-community Soccer lah Di atasnya Yaitu Kalau basket Rap Di Soccer Park bola NPL NPL National Premier League Jadi Dia udah di Dia udah di Di National Premier League Kenapa kamu Berhenti bermain Razek Kamu berhenti bermain ya He's Skagels As well Sekarang Skate Masa Oh Skate Kalau skate Itu ada Liganya Juga Is there Any competition For skaters Iya, tapi ada cara yang berbeda, jika kamu ingin pergi ke kompetisi. Seperti banyak orang sekarang, mereka pergi ke kompetisi dan sebagainya. Tapi cara yang original untuk pergi adalah pergi luar dengan teman-teman dan filmkan sesuatu di jalan. Kemudian, akhirnya, kamu bisa lebih baik dari perusahaan yang mulai mencari kamu. Mereka bilang, mereka suka sesuatu, dan mereka mulai memberikan kekuatan, 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 dan segala-galanya. Dan mereka berkumpul ke bawah. Jadi kayak endorse gitu ya? Endorse, endorse gitu ya? Endorse. Mereka memberi kamu endorsement. Itu cukup bagus untuk berada di sana, dengan semua skater yang baik dan segala-galanya. Mereka banyak orang hanya menghormati komunitas. Ini bukan seperti, ini bukan semua 100% skill. Karena banyak orang yang benar-benar baik. Tapi hanya karena keadaan mereka, mereka kelihatan. Mereka tidak pernah melakukannya. Tapi saya bisa menghormati komunitas. Tapi saya bisa menghormati komunitas. Kamu ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Tidak, ada selalu ada, bukan teori, tapi filosofi. Ada filosofi. Ini keren banget tuh. Razik tuh. Keren tuh, inline. Inline dengan kong dance. Jadi ada filosofinya. Jadi kadang-kadang, itu bukan tentang skill, tapi attitude juga. Jadi kadang-kadang, kalau ada percaya satu masalah. Bukan karena skill Anda sangat bagus. Tapi sebenarnya, attitude menuju ke masalah itu. Am I right Razik ya? Itu yang kamu bilang sebelumnya. Jadi filosofinya itu cocok banget sama kalau kita hidup atau bekerja. Jadi kadang-kadang kita kan masih mikirnya, all about skill. Let's fix our skill. Skill, 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 skill. Padahal sebenarnya itu, kuncinya itu di attitude. That's good stuff Razik. Makanya dia juga suka bilang, kalau sebelum jaman lockdown ini ya, hampir tiap hari kan. Pagi dulu pulang sekolah pasti, apa? Kumpul, skate dulu, skate dulu, skate dulu. Hampir tiap hari pasti skate. Ibu bapanya. Apa sih skate mulu sih? It's not only about skate, Pak. It's just the, apa? Brotherhood-nya. Community. Community. Community, become friends. Friends become network. Network will become your main resources. Mantap, Lanya. Network is good. The most, very important. Tapi ini bagus ya, kita ngobrol dari Premier League, ngobrol kesini, ngobrol kesini. Tapi bagus itu. Ya maksudnya kan nyambung. Sebenarnya pada, 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 pada intinya mah value-nya itu gitu. Value yang dicarinya itu gitu kan. Keren, keren. That's good stuff Razik. Bye. Bye. Thank you Razik. Waalaikum. Nanti, nanti juga pengen lah nanti ya, si Razik, si Zita. Eh maaf tadi, kita nggak ada anaknya tadi. Nggak apa-apa. Kan podcast mah semua diobongin. Tapi ini gitu ya, banyak hal-halnya, ya pengalaman hidup ya namanya juga ya. Semakin lama, semakin, oh ini intinya gitu ya. Ini intinya. Reset lah daripada acar jawa liurnya. Tapi saya juga anak saya berhenti bola, sampai isi. Maksudnya, potensinya ada. Dan ini kita tahu potensinya ada. Razik jago tuh, Kang Cepi. Kang Nen. Ya kan saya juga pernah nonton. Maksudnya jadi jago yang bukan di atas dia sebetulnya. Dia udah nelen aja kayaknya. Dan kata bapak saya kan ternyata kakek. Eh jadi kakek saya. Jadi buyutnya Razik itu main bola juga. Pakek saya juga. Jadi turunan lari. Kan udah pernah liatkan sih kelarinya cepat. Ternyata emang turunan lari cepat juga. Dan saya juga kalau main bola dulu, waktu masih agak. Masih mudah juga lari. Lari yang cepat. Lari yang hungkul. Megang bola, lari yang hungkul. Bolanya ketinggalan. Tiga bagong. Itu akhirnya kuek. Teguh sampe ngkul. Aduh. Itu tapi ya. Tapi ya. Apa sih ya. Tapi ya. Apa sih ya mungkin. Tidak. Kesini-sini hatinya nggak di situ. Ya gimana gitu. Nah ini kan kayak. Antara orang tua. Keinginan orang tua. Dan keinginan anak. Dan kadang-kadang kita kan sebagai orang tua. Itu yang tadi. Yang tadi kejadian ini sama inline Kang Cepi. Sama kejadian orang tua yang marah ke saya. Sama coach. Karena orang tua itu. Mandangnya. Anaknya itu kayak. Harus. Emang disini nih hidupnya. Golden. Disini gini gini gini. Tapi anaknya pengennya ke tempat lain gitu. Dan anaknya tuh kayak. Waktu. Si. Si. Orang tua marah ke saya tuh. Anaknya tuh kayak malu banget tuh. Kayak. Mau stop. The parents. Tapi makanya. Kalau memang betul. Razik sukanya skate. Terus Kang Cepi mau willing to. Oke. I give up tuh keren banget kan. Berarti kan. Istilahnya tuh. Ya mungkin emang anaknya. Maunya di skate. Bukan di bola gitu. Walaupun. Secara. Apa. Naluri seorang ayah kan pengennya di. Di bola. Bukan di skate gitu kan. Tapi kayak anaknya pengennya. Kayak sekolah juga. Lu harus di. Fisika. Ada anak yang pengen biologi. Iya. Orang anaknya suka fisika. Sosial. Gimana gitu loh. Tapi. Apa namanya. Tapi itu kalau. Yang soal. Orang raganya. Kang Cepi. Kang Den. Kalau. Meskipun. Anaknya gak diterusin disana. Tapi sehingga nya. Kayaknya. Value-value nya. Apa nilai-nilai nya. Itu udah mereka ambil juga kan. Juga. Kayak. Kayak. Kayak di basket. Kalian kan. Di Danvigo. Pasti kan. Ma'kela kan. Pasti ngambil hal. Kayak kerjasama tim tuh. Yang terbaik. Yang begini. Kamu nge-score tuh gak nomor satu. Yang penting ngebantu orang. Asis juga udah bagus. Sama dengan Razika gitu kan. Sama ke anak saya juga. Gitu kan. Jadi emang. Nilai-nilainya itu. Yang. Yang mestinya diambil. Kalau gak jadi pemain basket juga gak apa-apa. Tapi nilai-nilainya itu. Nilai-nilainya yang. 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 Yang bisa kita ambil. Jadi kayak. Iya. Oh nanti. Kedepannya kalau misalnya nge-score. Gagal terus. Berarti kudulat. Mesti latihan sebelumnya. Atau gimana. Sama aja gitu. Oh. Great parenting. Ini. 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 Ini apa. Ini ngomongin tentang Melisa. Oh iya. Ini. Ini gak tentang sepak bola dan basket aja. Menari juga sama. Iya. Menari juga kan. Nanti nih. Melisa nih. Melisa kan anaknya masih kecil nih ya. Nanti bakal melalui kita. Nanti ada. Pasti ada. Ada olahraga-olahraganya juga. Dan. Oh itu satu lagi. Apa. Kan. Kita tuh rekrutmen gitu ya. Di tempat kerja saya ini ya Kang ya. Kebanyakan saya. Jadi ada kunci. Kebanyakan. Ketika saya baca CV-nya. Orang yang mau kerja. Sebagai call center operator gitu. Ada yang suka jadi kapten sepak bola. Kapten basket. Kapten cricket gitu ya. Dan ketika saya terima. Emang kayaknya itu ada. Ada. Jadi teamwork sih keren banget. Terus terima feedbacknya keren. Jadi ada beberapa. Sekitar tiga orang tuh. Yang dulunya itu. Jadi makanya sekarang mau. Saya kalau ngerekrut orang. Ngerekrut anak. Yang pengennya youngster gitu ya. Saya lihat CV-nya. Kalau dia ada yang sepak bola. Ikutan sepak bola. Atau ikutan basket. Atau ikutan apa lah. Games gitu. Itu. Positif loh buat saya. Saya ambil. Langsung saya tanya. Gimana menurut kamu gini. Gimana. Karena. Kayaknya kalau lagi main bola. Kebayang gak sih. Lagi main bola. Sesama temennya. Terus temennya ngelakuin kesalahan gitu ya. Kalau misalnya. Dia datang ke orangnya. Langsung bilang. Lu beko banget sih. Harusnya kan bola atau gini. Ini kan ngerusak tim kan ya. Jadi tim work. Harus tahu caranya ngomong ke orangnya gitu kan. Nah ya. Kebawa ke. Ke. Ke dunia kerja juga gitu. Itu salah satunya emang. Jadi ya. Kayak Melisa nih masih. Kan anaknya masih kecil. Ya. We suggest. Try to add them to any sports. Bisa. Kan sport itu. Any kind sports. Ya. Not only sports. Any kind. Any kind. Yang ada. Ya aktiviti yang ada relate sama orang lain gitu ya. Di luar sekolah. Di luar sekolah. Karena itu nantinya ke depannya bisa ngebantu. Ya menurut saya. Ya menurut saya kan. Kebetulan. Kebetulan gimana? Dan kebetulan Mbak. Melisa apa. Grow up di lingkungan yang. Ya tari dan lingkungan. Orang tuanya juga mengajarkan Melisa apa. Berinteraksi dengan komunitas gitu. Kita. Saya yakin gitu. Melisa bisa. Menurunkan itu ke. 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 Little boy. Iya. Little boy. Iya. Ya makanya. Suka sih. Jadi itu. Poinnya keren banget itu tadi. Kang. Yang mana. Yang mana. Yang mana. Dulu saya waktu memasukkan Raji ke bola. Awal-awal itu. Wah pengen dia jadi main bola gitu ya. Hobi bola. Tapi kesini-sini begitu. Enggak. Ya betul. Itu poin Kang. Yang mau yang bahasa bilang. Sebetulnya. Masukin ke kelembola. Ya bukan berarti dia bakal jadi atlet. Bola. Ya bukan. Mungkin kalau jadi atlet. Kalau dia ternyata emang hatinya kesana. Ternyata fashion dan ternyata suka. Bonus mungkin ya. Ya cuma kalau. Ya. Kayak Razi sekarang udah umur maja gini. Dia mungkin. Ah gak mau main bola. Tapi ya betul. Tapi dia mental di kepala dia gimana. Teamwork. Gimana. Ngomong ke manager gimana. Ngomong ke temen gimana. Ngomong ke segala macam itu. Jadi emang harus. Ya jadinya jadi learn gitu loh. Makanya. Itu yang tadi aku bilang. Orang-orang yang punya involvement sama itu. Ketika mereka kerja itu keren-keren. Itu ada satu-satu. Sekarang udah jadi CCCX. kan masih muda loh, karena, tapi ke dewasa itu jadi, ngomongnya itu jadi, oh tau oke, terus ngomong ke saya juga kayak, pas di interview juga udah keliatan gitu nih orang, ya udah inilah pengalaman, biasa beri atrakis sama orang, ini ada nilisnya bilang apa lagi nih, AFL, football, soccer, gymnasium, dance, taekwondo is the plan, tapi anak-anak, kalau tau, ha, why not, ya, iya betul, bener, sampai anaknya tau, soalnya anak-anak kan kadang ngomong apa itu, dan Melissa kalo boleh saran, start as early as you can, dan itu yang udah dijalankin sama Kang Moe, karena Kang Moe curang dia nyontek ke Kang Den sama saya, jadi ya itu lah, tapi, ya kita telat. Cuman itu enaknya saya tuh Emang udah ada Udah ada yang ngeduluin Jadi saya masukin Nah cuman sekarang gara-gara corona ini Agak-agak stop kan Itu relaxing banget sih Wah orang tuanya aja Orang tuanya aja seneng gitu Tapi itu ada Ada cerita nih jadi anak saya nih kan Raza jadi kan Dia kan pengen menang Pengen menang terus kan Tim-timnya kemain juga menang terus Tanya kalah Tapi dia belajar akhirnya Menerima kekalahan Itu yang susah loh Itu kan dia cerita pas lagi basket Nangis loh Waktu di semifinal Dia kalah Si timnya tuh menang terus Tanya kalah di semifinal Wah nangis pokoknya ini gak mungkin ini Akhirnya saya mesti menerangkan Pelatihnya menerangkan Pelatihnya menerangkan Tapi dia akhirnya menerima Oh iya Bahwa kekalahan itu biasa Jadi menerima kekalahan itu biasa gitu Saya masih ingat Mata-matanya si Zidane sama si Vigo Waktu pertama kali kalah Mereka tuh kayak gak terima Nangis murka Istilahnya kan Tapi kan kita tuh Ya son Itu normal gitu Dalam hidup kan lebih banyak lagi kekalahan ya Banyak kan kalah Daripada menang loh Tapi kalau dihitung Yang juara sama kan satu gitu Yang kalah banyak Kebayangkan dari berapa ribu orang gitu kan Yang jualannya satu pasti kan Ya cuman ya terima aja gitu Tapi itu sports emang Jadi gak cuman Kalau kita nonton sports itu bukan cuman Apa Permainannya Tik-taka Atau total football Tapi itu banyak gitu yang Filosofi di dalamnya Filosofi di dalamnya Itu makanya yang dikorek di podcast ini Karena itu Oh ini kan ada yang bilang lagi nih Melisa Jadi tadi ke Melisa lagi Aduh bapak-bapak katanya Aduh bapak-bapak Maksudnya Maksudnya lo apa ya Di cara umur ini Cuma kalau Gimana kembali ke Melisa Ternyata muncul lagi Maksudnya ya Start as early as you can Dan ya Kayaknya Kalau as early kayak Ini jadi kan misalnya Tahun pertama Kita coba ke IFL Mas datang gak suka Kita coba lagi Kita coba lagi Kayak aktivitas yang lain Ke tari Atau ke soccer Ke cricket Ke tenis Dan sebagainya lah As early as you can Dan ya Tips juga Melisa Save As early as you can juga From now Save To pay the bill Oh iya Save more money Be ready Nabung sekarang juga Melisa Be ready Masih kecil masih murah ya Masih kecil masih murah Iya Nanti ketika udah mulai Aduh Tapi nanti Kalau udah Udah gede Teenager sekedar si Razik Sekedar si Zidan Ya udah lepas Bekan Pay themselves Tapi sebelum-sebelumnya Itu emang Ya prepare Tapi itu juga bener sih Kangen juga sih Tiap hari minggu Tiap selah Dulu Kalau di NPL Seminggu tiga kali Training Kelasa Samus Jumat Eh Senin Rabu Jumat Trainingnya Terus Standing minggu Kangen juga minggu Gitu nonton Gitu Saya mah tiga Bang Bayangin Oh iya Terus udah gitu Saya latih semua lagi Si Mokela Si Vigo Si Jidan Ngelatih Latihan Berarti kan sekali Belum ada rapnya Dua-duanya lagi Gila Jadi full time coach Tapi ya Alhamdulillah sih Kalau aku lihat sih Experiencenya banyak Buat saya Sama buat anak-anak juga Jadi Pokoknya Pokoknya kalau kita Ada kegiatan Sepakainya mah Jangan Jangan mikir Buat apa ya ini ya Gitu Apa untungnya Tapi pada akhirnya Ada lo balik loh Pasti ada balik gitu Jadi Ya apa namanya Jangan Jangan takut loh Walaupun misalnya Kan kalau saya pikir-pikir Saya habis bensin Ya emang saya dibayar sih Sama si Melvin Tiger Tapi kan Kalau dibanding sama Bayaran di kantor Kan jauh lah Tapi Capek Tapi capek itu Justru Banyak experience-nya Yang bisa dipakai Buat Dibalikin lagi gitu Jadi misalnya Buat pekerjaan juga Jadi tau Network Jadi lebih gede Ya Selalu ada lah Jangan Apa namanya tuh Kalau di Islam itu Selalu berpikir Positif tuh Apa namanya tuh Jangan itu sama Positif Positif thinking Jangan negative thinking Pusnuzon Pusnuzon Itu dia Apa ini Pusnuzon Pusnuzon Ya bener Pusnuzon Udah 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 Ya itu Itu tujuan Ya good luck Jangan berpikir Melisa Ya Jika kamu punya masalah Terutama tentang Bill dan segalanya Just call Pacek Kang Jepi Kang Jepi Kang Jepi Tidak 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 Oke lah Ini ya Kayaknya udah mau Tidak Tidak Ini kayaknya Buat Terlama Tapi Ini sebagai Info aja Ini buat Sekali lagi Info aja Jadi Hari Selasa Adalah Pengenalan Hari Jumat Kita lebih ke topik Jadi Kang Jepi Nanti Jumat depan Nantilah Hari Selasa Kita ada Ngobrol sama Projekasi Nah nanti Kang Jepi Kita undang lagi Ngobrol lagi Gini aja Projekasi Kalau mau ikutan Jadi takut Tenar kayak Kang Dien Sekarang Banyak Bukan soal Tenar Tujuannya Bukan soal Tenar Tujuannya Untuk terkenal Saya Saya Emang ya Ini ya Dari podcast Dari podcast Kemarin Saya nge-podcast Ramanda Contohnya Dia kan Padahal bos saya Tapi kita gak pernah Ngomong tentang Diet Tentang Hidup Lebih sehat Sekarang saya ikutan Saya udah turun Gara-gara Podcast sama Ramanda Gara-gara Saya podcast sama Ramanda Jadi Tujuannya Bukan mau Saya Mau Sayanya Mau jadi Tenar Tapi saya ngobrol Terus kayaknya Lebih enak Kita ngobrolin Oh dia tuh Caranya gitu Bagus Caranya kesini Terus kemaren Saya denger Cerita Jen Ria Ceritanya Dia itu Datang Kayaknya menikah Sama orang Australia Awalnya Kerjanya Kerja Age care Dan sebagian macam Tapi dia karena Dia networking Gimana Dia sampai sekarang Udah jadi Engineer Kerja di perusahaan Yang Wow Tapi bukan karena Sekolah PhD Atau sekolah Jadi baru Baru disini Oh balik lagi Kondrohan Kang Denkang Mau hidup Awal-awal podcast kan Iya Jadi kan Banyak Cerita-cerita Yang Yang Kalau ketemu doang Ketemu doang Kalau misalnya Di Jalat Cuma say hi Tapi gak nanti Ini Cerita sama Kang Cepi Yang awal-awal Yang cerita Aduh Kayaknya lebih Lebih banyak Perspektif lain Dan kayaknya Insya Allah Itu bakal lebih bagus Dan terutama Buat saya Dan Kang Yang Yang ngerjainnya Karena lebih Lebih Oh More experience Oh more story Jadi kan Bagus gitu kan Rame kan Sharing Sharing Pokoknya Kita bukan Untuk tenor Tapi untuk Terkenal Gitu ya Udah Udah Ini mau dicutup Ini mah kayak Kayak kita ngobrol Kalau main Main ke rumah Ya pulang 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 jam Ini IPL Udah Tadi Dibahas Pokoknya Saya sukanya Spurs sekarang Tapi tadi Kayak sih Saya mau Konklusiin Saya suka Spurs Suka Mourinho Itu bukan Karena Orangnya Bukan karena Timnya Tapi karena Filosofi-filosofi Yang dia kerjakan Sebagai manager Itu inline Sama saya Ketika saya Memanage Perusahaan Ketika saya Memanage Apa namanya Itu pekerjaan Ketika saya Memanage Tim saya juga Jadi kayaknya Inline Suka 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 Jadi Makanya Saya Suka 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 Kalau Omoy Sukanya Karena Mourinho Yang eksentrik Karena Eksentrik Karena Karena Si Mourinho Itu berbeda Dari yang lain Special one Nah itu Yang dia suka Berarti dia Suka tenar Kalau si Kang Cepi Kang Cepi Itu orangnya Itu loyal Fanatik Regardless Mau jelek Mau bagus Kalau udah Sayang Tetap Persip Persip Kita lihat gak Beda-bedanya Pandangan kita Masing-masing Itu bisa ngeliatin Sisi Daripada Kalau kelihatannya Kalau saya simpul Kalau saya Orangnya suka ngulik Suka ngulik Suka Ya Ngecil-ngecil Terus memodifikasi Lihat-lihat Sesuatu hal Kalau Kang Mourinho Sukanya yang Aneh-aneh Yang Wah Orang 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 Kalau Kang Cepi Itu orangnya Emang loyal Satu-satu Tidak kreatif Tapi tidak kreatif Tapi kan Masing-masing Ada strength Ada strength Ada weakness Ya Sama kan namanya juga manusia Kita berbeda-beda Makanya Pancasila Berbeda-beda Kita tetap satu Sebagian Betul Betul Oke Ya udah Kayaknya saya Tentu dulu ya Ini kayaknya Udah kebanyakan ngomong Mari Kita istirahat lagi Good weekend Have a nice weekend Everyone Still lockdown Thank you Kang Den Mudah-mudahan Terima kasih Kang Jepi Ketemu lagi nanti ya Oke yow Yeah selamat menikmati